hampir 48% populasi gen Z ini ada secara realita dengan segala strata kehidupannya dari masyarakat paling bawah sampai yang paling atas nah makanya tadi kita punya kebijakan untuk PPSU gak perlu ribet kerja dengan ijasa tidak perlu ijasain CMP SD sudah bisa bekerja karena PPSU itu cuma menjadi tim pekerja untuk menjaga kebersihan kita tingkatkan lagi kepada yang jejang yang lebih tinggi SMP misalnya dunia digital ini dunia bisa dijamah oleh anak-anak untuk itulah kita akan membangun balai rakyat disana akan tempat BLK modern BLK modern ini bisa bukan hanya balai latihan kerja untuk mesin tapi bisa dengan komputerisasi banyak para swasta membuka sekolah-sekolah animasi saya tidak ingin menyebutkan tapi banyak sekali jurusan-jurusan seperti ini mungkin kita akan aneh mendengar banyak anak Indonesia menjadi kreator-kreator pembuat animasi dunia bahkan film Avatar itu hampir 18 anak Indonesia yang bekerja di Indonesia untuk mensuplai Disney misalnya itu bagian dari anak-anak gen Z yang memang populasinya besar dan potensinya bisa dikembangkan tinggal kita memberikan jurusan-jurusan kepada mereka nah itulah menjadi hotline 24 jam menjadi utama agar mereka mempunyai guidance apa yang harus mereka kerjakan apa yang harus mereka lakukan mudah-mudahan dengan itu penjuruan untuk gen Z ini tidak menjadi salah arah mungkin itu jawaban saya masih ada waktunya masih ada sisa waktu terima kasih selamat menikmati